Intro Baik Bapak Presiden yang kami hormati Kita akan segera menyaksikan penekanan layar sentuh Dan hadirin sekalian Marilah kita hitung mundur bersama-sama 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Yang hadirin demikianlah Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 Setelah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Dan kita berikan tepuk tangan yang meriah Dilanjutkan dengan penanda tanganan tersebut Sebagai tanda peresmian pembukaan Bursa Efek Indonesia tahun 2023 Terima kasih kami mohon perkenan Bapak Presiden Tetap berada di atas panggung Dan kami silakan kepada Bapak Ibu Pendamping Untuk duduk kembali Hadirin yang berbahagia Kini marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Dengan hormat kami silakan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati Menteri Keuangan Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia Yang saya hormati Ketua OJK Baset Rasuluh Jajaran Komisioner OJK Yang saya hormati Ketua LPS Yang saya hormati Direktur Utama BI Baset Rasuluh Pimpinan Yang hadir Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Pada akhir tahun 2022 kemarin Telah kita cabut PPKM Bukan untuk gagah-gagahan Tapi memang kajian selama 10 bulan terakhir Angka-angka menunjukkan Bahwa kita bisa mengendalikan COVID-19 Angka poor, positive rate kita Semuanya di bawah angka kematian Semuanya di bawah standar WHO Sehingga kemarin kita putuskan Di akhir tahun PPKM Dicabut Dan ini semoga bisa nanti Mendorong Mentrigger ekonomi kita Untuk tubuh lebih baik Dibanding tahun 2022 Yang kedua Kalau kita lihat Bursa kita Pasar modal kita Kita juga patut bersyukur Bahwa indeks Di tahun 2022 Itu mengalami kenaikan 4,1 persen Dibandingkan Bursa-bursa Di negara-negara lain yang Mengalami Penurunan yang sangat tajam Kemudian market cap Kapitalisasi pasar juga Tumbuh 15 persen Sampai di angka 9.499 triliun rupiah Ini juga bukan sebuah angka yang kecil Angka yang besar Di tengah Turbulensi ekonomi global Di tahun 2022 Di tahun 2023 Ini adalah Tahun ujian Bagi ekonomi global Maupun ekonomi kita Kita tetap harus hati-hati Tetap waspada Dan tadi saya senang Mendapatkan informasi dari Ketua OJK Dari Menteri Keuangan Bahwa investor Di Bursa kita sekarang ini 55 persen Adalah Anak-anak muda Di bawah 30 tahun Dan 70 persen 70 persen Adalah Di bawah 40 tahun Artinya prospek Kedepan Betul-betul masih sangat Menjanjikan Dan dengan optimisme ini Optimisme Tapi waspada Dan hati-hati Tantangan Di tahun 2022 Utamanya Ekonomi global Dengan ketidakpastian Yang sulit dihitung Sulit dikalkulasi Kita berharap Ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka Di atas 5 persen Kalau tahun 2022 Dipastikan Sudah Di atas 5 persen Tapi kita harap Di tahun 2023 Juga Masih Di atas 5 persen Saya rasa itu Yang ingin saya sampaikan Kita semuanya harus optimis Bahwa kita Bisa Menyelesaikan Tantangan-tantangan yang ada Dan bisa mengarungi 2023 Tahun ujian Dengan ekonomi yang lebih baik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh